Intro Presiden Jokowi resmikan Bandara VVIP IKN Lusantara Pengembangan Badak Sumatra di Galpip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa anda edisi Rabu 1 November 2023 Selain 2 berita utama tadi akan kami hadirkan beragam informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Bersama saya Aisyk Benadi inilah Kalimantan Timur hari ini selekatnya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan Groundbreaking Bandara VVIP Ibu Kota Lusantara Yang berada di kawasan Kelurahan Gresik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara Bandara khusus ini diharapkan mampu menunjang akselerasi pembangunan IKN Lusantara Dan siap dioperasikan tahun depan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo melakukan Groundbreaking Bandara khusus VVIP di IKN Lusantara Bandara VVIP akan dibangun di lahan seluas 347 hekar Dengan panjang runway 3000 x 45 meter Sehingga mampu mendaratkan pesawat yang berbadan lebar Bandara khusus ini akan menunjang akselerasi pembangunan IKN Lusantara Dengan tingginya aktivitas di IKN Lusantara Selain runway yang besar, Bandara VVIP IKN Lusantara juga dilengkapi terminal tunggu sekitar 7.350 meter persegi Bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konaktifitas semakin baik dan juga semakin mudah dijabut dari manapun Saya yakin Bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing, IKN kompetitiveness, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan potensi di daerah dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses Bandara VVIP IKN Lusantara ini ditargetkan akan selesai dibangun pada Desember 2024 Dan pada bulan Juli 2024, Bandara VVIP IKN Lusantara ditargetkan sudah dapat digunakan Syahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek Superblock Pakuwon Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi 5 triliun rupiah Satu lagi investasi bernilai triliun rupiah masuk ke kawasan Ibu Kota Nusantara yakni Pakuwon Group Salah satu grup usaha spesialisasi usaha di bidang pusat perbelanjaan hadir dengan konsep menyatu dengan teras langit Presiden Joko Widodo memimpin proses peletakan batu pertama proyek Superblock Pakuwon Nusantara di kawasan Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi 5 triliun rupiah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap groundbreaking proyek Superblock Pakuwon Nusantara dapat memberikan gelombang pembangunan melalui skema investasi yang lain Juga meminta kepada Kepala Otorita IKN untuk mendahulukan investasi dari dalam negeri Dan yang tak kalah penting, dalam penyampaian yang dihadapan komunitas keluarga besar Pakuwon Group, Presiden turut memberikan keyakinan tentang progres percepatan pembangunan IKN Kita kalau sekarang ini dari balik papan menuju ke Nusantara itu masih muter Memerukan waktu kurang lebih hampir 2 jam atau 2 jam lebih kadang-kadang Tapi pagi tadi saya sudah mencoba yang jalan tol baru sudah tembus Jalan tolnya sudah tembus Dan waktu yang ditempuh nanti kurang lebih 45 menit dari balik papan ke Nusantara Konsep desain Superblock Pakuwon Nusantara adalah menyatu dengan teras langit, alam terbuka yang hijau dan dengan pemandangan alam yang asri Ada pun proyek ini terdiri dari pusat perbelanjaan, kondominium dan 3 hotel Syahrudin, Penanjang Pasir Utara, melaporkan Presiden melakukan peletrakan batu pertama untuk pembangunan sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara Salah satunya pada proyek pembangunan pandara Ibu Kota Nusantara Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kini kita telah terhubung dengan reporter Angki Kresensia Selamat sore Angki, silakan dengan laporan Anda Mohon maaf pemirsa ada sedikit gangguan dengan laporan yang akan kami terima, kami akan beralih ke berita selanjutnya Dua rumah kontrakan di Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redap, Kabupaten Berau, Hangus, dilalap api Kejadian kebakaran rumah kontrakan diperkirakan pukul 7.00 Wita itu sontak membuat warga berhamburan keluar rumah Dua rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Jalan Sari Karya, RT3, Kabupaten Berau, Hangus, terbakar Kebakaran yang terjadi pukul 7.00 Waktu Indonesia bagian tengah pagi itu Membuat warga sekitar berhamburan dan bergegas menyelamatkan diri dan barang berharga lainnya Api dengan cepat meluas dan menghanguskan rumah lantaran bangunan yang terbuat dari material kayu Salah seorang penghuni kontrakan, Karman, mengatakan saat kejadian ia bersama istrinya sedang berada di dapur untuk sarapan Tiba-tiba melihat keperluan asap tebal bersamaan dengan api yang secara cepat membesar di dalam kamar Api baru dapat dipadamkan setelah satu jam kemudian saat tiga unit mobil tim pemadam kebakaran diterjunkan ke lapangan Tadi kejadian kebakaran seperti apa? Dari mana sana? Dari perbedaan ke sebelah kayaknya lagi Api pertama kali kecil lalu membesarkah? Gimana? Membesar langsung sampai ke kamar Ada suara ledakan kompor? Tidak ada ya Asal api dari mana mas? Dari kamar Dari kamar tiba-tiba membesar? Iya membesar Pak sampai dimananya itu? Di dapur makan Di dapur makan? Iya misalnya asap menulis dari dinding-dinding Dari kamar sampai kan? Iya muncul di asap itu kan? Iya Kedap cinding itu dinding rapor Langsung membesar ya? Ini tidak tahu ada batnya apaan tidak tahu ya? Tidak ada batnya Tidak ada bat-bat rata apaan Belum diketahui penyebab kebakaran Namun akibat peristiwa itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan mengamankan dua orang pelaku Pelaku berhasil diamankan setelah petugas menyamar menjadi pelanggan Akibat perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara Dua orang menggunakan kaos tahanan Polresta Samarinda merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang Atau TPPO yang berhasil diungkap oleh unit perlindungan perempuan dan anak Satres Kim Polresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arifadlim mengatakan Pengungkapan berasal dari laporan masyarakat Kemudian petugas menindak lanjuti laporan itu dengan melakukan cyber patrol di media sosial Pelaku pertama merupakan suami siri dari korban dan masih di bawah umur Satu pelaku lainnya merupakan seorang penatarias pengantin Kedua pelaku itu ditangkap setelah petugas berpulapura menjadi pelanggan Dan menghubungi tersangka menggunakan aplikasi micet Kita temukan di dalam satu aplikasi ada tindak pidana perdagangan orang Jadi untuk lokasi kejadiannya di salah satu guest host Pelakunya adalah NV Ini yang mana korban dari tindak pidana perdagangan orang ini merupakan istri siri dari pelaku Dan masih di bawah umur Dari setiap transaksi para pelaku mengaku memperoleh keuntungan 100 ribu hingga 150 ribu rupiah Akibat perbuatannya kedua pelaku terjerat ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 600 juta rupiah Dikis Gokernai dari Samarinda melaporkan Puluhan botol minuman beralkohol yang tidak mengantongi izin jual disita petugas Satpol PP dari sejumlah warung sembako di kawasan kota Samarinda Razia dilakukan dalam rangka menegakkan perda nomor 6 tahun 2013 Sampol PP kota Samarinda melakukan razia di sejumlah warung sembako di kawasan Jalan AM Sangaji, Jalan Wahid Hasim, dan Jalan Untung Suropati Kegiatan razia ini dilakukan dalam rangka upaya menegakkan peraturan daerah kota Samarinda nomor 6 tahun 2013 Dalam razia itu petugas masih mendapati warung sembako yang menjual minuman beralkohol yang bukan pada tempatnya Puluhan botol minuman beralkohol dari berbagai merek disita petugas dan diangkut serta diamankan ke kantor Satpol PP kota Samarinda Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP, Beni Hendrawan mengatakan Kegiatan razia ini dilakukan dengan cara senyap agar informasi tidak bocor ke para pedagang Kita melakukan daripada kegiatan razia penertiban mengenai minuman beralkohol Ternyata masih saja ada warung sembako, warung kelontongan, mereka masih berjual minuman beralkohol yang berhubungan bukan pada tempatnya Ada 3 toko yang kita kedapatan itu ternyata masih berjualan di daerah Belibis, Wahid Hasim, dan Jalan Untung Surawati Jadi BB yang ada dengan kita ini ditamankan sekitar hampir 90 botol berbagai merek Petugas Satpol PP juga melakukan pendataan sementara kepada para pedagang yang kedapatan menjual minuman keras Dan akan dilakukan pemanggilan yang nantinya akan ditindaklanjuti hingga ke pengadilan Dikis Bekarnain dari Samarinda, melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara informasi mengenai pemilihan umum tahun 2024 mendatang Akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasir akan melakukan penertiban alat peraga kampanye dan sosialisasi Terkait dengan pemilu Penertiban itu akan dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap pada tanggal 4 atau 5 November 2023 Setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar calon tetap Atau DCT anggota legislatif Badan Pengawas Pemilu Bawas Kepemilu Kabupaten Pasir Akan melakukan penertiban alat peraga kampanye dan sosialisasi terkait dengan pemilu Ketua Bawas Kepemilu Kabupaten Pasir Nur Hamid mengatakan Penertiban akan dilakukan setelah penetapan DCT Yakni antara tanggal 4 atau 5 November 2023 Hal ini sesuai dengan instruksi Bawas Kepemilu RI Sebab sempurnanya subjek hukum yaitu setelah penetapan DCT Semua yang memuat citra diri dan yang berkaitan dengan calon anggota legislatif caleg Dan Dewan Perwakilan Reerah DPD akan ditertibkan Karena sejak penetapan DCT sampai dengan tanggal 27 November Dimulainya kampanye tidak boleh ada terpasang alat peraga kampanye atau agak Bawas Kepemilu menganjurkan agar para caleg menertibkan sendiri alat peraga yang telah terpasang Agar alat peraga nantinya dapat digunakan kembali di masa kampanye Kita anjurkan untuk menerikan sendiri Dan nanti mereka yang akan Kalau desainnya sesuai dengan yang akan diajukan ke KPU Nanti bisa dipasang lagi Karena untuk periode pemilu ini Kayaknya kan KPU tidak membuatkan Cuma menetapkan desain Semua tempat yang boleh dipasang Di luar tempat yang sudah memang dilarang Berdasarkan data yang dikumpulkan Bawas Kepemilu Kabupaten Pasir Hingga bulan September 2023 Alat peraga yang terpasang di wilayah Pasir mencapai 300 lebih Masroha Amateri Pasir melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Pemerintah pusat tengah fokus meningkatkan pertumbuhan kehidupan bagi anak di daerah yang sulit dijangkau Upaya peningkatan itu dilakukan melalui program skala yang menyasar di 8 provinsi Salah satunya provinsi Kalimantan Utara Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah Dalam meningkatkan pertumbuhan kehidupan bagi anak Melalui program sinergi dan kolaborasi akselerasi layanan dasar atau skala Saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi sasaran program ini Salah satunya provinsi Kalimantan Utara Tim Dider BKKBN Petrar Cakareci mengatakan Pihaknya memilih provinsi Kaltara menjadi sasaran program skala Karena Kaltara merupakan provinsi baru dengan letak geografis yang sulit untuk dijangkau Program skala ini bertujuan untuk membantu pemerintah Dalam berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan Melalui program skala diharapkan dapat lebih masif menurunkan angka stunting Dan peningkatan gizi pada masa pengasuhan seribu hari pertama kehidupan atau HPK Selain itu dapat membantu pemerintah dalam berbagai kegiatan sosial Seperti pengurangan kemiskinan Melalui peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan kurang mampu Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan program skala ini Angka stunting di provinsi Kaltara Mata Utara Mudah-mudahan bisa kita lebih masif menurunkan Angka stunting di Kaltara Mata Utara Lebih lanjut, Gubernur berharap melalui program skala Target 14% angka stunting di Kaltara tahun 2024 dapat tercapai Saat ini angka stunting di Bumi Mata Utara ini berada di angka 17% Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Lakukan pelatihan mitigasi bencana sejak dini pada belasan anak SD Negeri 19 Samarinda Ulu Mitigasi bencana ini bertujuan agar para peserta didik dapat mengetahui Serta menangani kebencanaan secara mandiri Satu persatu anak pelajar sekolah dasar Negeri 19 Samarinda Ulu Mencoba ketangkasan dalam pelatihan Playing Fox Yang digelar oleh BPBD Provinsi Kaltim Setiap peserta diwajibkan menggunakan sabuk pengaman Atau body harness dan helm Dalam mengikuti pelatihan ketangkasan Selain Playing Fox, peserta didik juga diberikan pelatihan ketangkasan lainnya Staf pelaksana bidang penjagaan dan kesiap siagaan BPBD Kaltim Johan Wahyudi mengatakan Pihaknya memberikan pengenalan terhadap fungsi peralatan yang berkaitan Dengan bencana yang ada di Kalimantan Timur Pengenalan kepada anak-anak usia dini terkait kelembagaan kami itu sendiri BPBD Provinsi Kalimantan Timur Kemudian pengenalan terhadap tugas dan fungsi Peralatan-peralatan Kemudian juga terkait bencana-bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Dan juga kita melakukan pelatihan ketangkasan teknik-teknik dasar Kepada anak-anak usia dini Pengenalan-kenalan bencana itu sendiri Sementara itu guru STS membahas sama Rinda Ulu Yani menyampaikan kegiatan ini Selain menjadi ajang hiburan juga memberikan edukasi terhadap para siswa Dan memberikan motivasi dalam hal belajar mengajar khususnya tentang kebencanaan Oh sangat bagus sekali Bapak Kalau menurut saya Karena ini sangat mengedukasi buat anak-anak kita Dan sangat membuat senang hati mereka Refresingnya sangat luar biasa Semoga menjadikan motivasi yang lebih baik Kela pulang dari sini saat pembelajaran Dengan pelatihan ketangkasan dan pengenalan peralatan BPB Dekal Tim Diharapkan sejak dini Anak-anak sudah bisa mengenali bencana dan apa saja Yang bisa dilakukan dalam penanganan bencana secara mandiri Diki Soekarnain dari Samarinda melaporkan Ya saudara kita telah mencoba untuk menghubungi reporter Angki Kresensia Terkait peletakan batu pertama presiden oleh presiden Silahkan selamat sore Angki Silahkan laporan Anda Silahkan laporan Anda Selamat sore Angki Selamat sore Angki Selamat sore Angki kami masih belum dapat mendengar suara Anda Selamat sore Angki Selamat sore Angki Kami masih belum dapat mendengar suara Anda Selamat sore Terkait laporan dari reporter kami, Angki Kresensia. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini. Saudara, kita akan langsung terhubung kembali dengan reporter kami, Angki Kresensia, terkait peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo. Selamat sore, Angki. Silakan dengan laporan Anda. Ya, istri. Apakah Anda sekarang sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Sudah jelas, Angki. Silakan. Baik. Memang benar bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten Pernajam Pasir Utara terus dimasifkan begitu dan terus dilakukan percepatan pembangunannya. Di antaranya memang untuk sejumlah proyek infrastruktur yang kemudian dinilai dapat menunjang mobilitas dan juga konektivitas dari dan ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Hal ini terlihat dari groundbreaking ataupun juga peletakan batu pertama untuk pembangunan bandar udara Ibu Kota Nusantara atau yang lebih dikenal dengan bandara VVIP-IKN. Bandara ini saudara dapat kami informasikan dibangun pada lahan seluas 347 hektare yang memiliki runway seluas 3.045 hektare. Dan kami informasikan pada Anda bahwa untuk target pembangunannya sendiri ataupun juga target operasionalnya ditargetkan rampung pada bulan Desember tahun 2024 mendatang namun di sisi lain diperkirakan sudah bisa digunakan pada bulan Juni 2024 mendatang. Dan keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa memang pembangunan bandara Ibu Kota Nusantara ini dilakukan seiring dengan masifnya mobilitas ke kawasan IKN yang mana ini juga menjadi peningkatan daya saing untuk kawasan IKN serta juga meningkatkan konektivitas dari dan ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Dan di samping itu bandara IKN ini juga diakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain juga bisa mendorong pengembangan potensi daerah sekaligus juga untuk mengakselerasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang kini tengah berprogres. Kita akan simak bersama-sama berikut keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembangunan bandara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024 tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Gadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Kepada Anda bahwa bandara VVIP IKN ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan salana plus salana penunjang diantaranya pada terminal seluas lebih dari 7.000 meter persegi guna menunjang kenyamanan aktivitas sekolah penumpang yang kemudian nantinya akan menggunakan akses layanan bandara Ibu Kota Nusantara. Selain bandara, groundbreaking pada hari ini juga dilakukan untuk berbagai infrastruktur lainnya di kawasan Ibu Kota Nusantara, diantaranya pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk bidang pendidikan sendiri, Presiden sudah melakukan groundbreaking pada sekolah bertaraf internasional yaitu Jakarta Intercultural School atau GIS yang nantinya akan bernama Nusantara International ataupun juga Nusantara Intercultural School di kawasan Ibu Kota Nusantara di mana ini adalah satu lembaga pendidikan bertaraf internasional yang nantinya dipercaya untuk dapat menjelenggarakan dan mempromosikan pendidikan global berkelas dunia untuk kawasan Ibu Kota Nusantara. Di sisi lain, untuk aspek kesehatan juga Presiden sudah melakukan groundbreaking pada rumah sakit bertaraf internasional yaitu rumah sakit Hermina dan rumah sakit Maya Pada di mana rumah sakit ini berbasis Eco Green and Smart Hospital yang menghadirkan rumah sakit berkonsep green building dengan memanfaatkan energi terbarukan dan juga didukung digitalisasi smart hospital dan untuk kawasan bisnis sendiri ataupun juga pusat ekonomian, pusat bisnis atau trade center ini juga sudah dilakukan groundbreaking pada proyek pembangunan Pakwon di mana ini nanti akan menunjukkan kegiatan ekonomi untuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Demikian isi yang dapat kami sampaikan dari kawasan Ibu Kota Nusantara setelah kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Angki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kini kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur dan Tim dari Institut Pertanian Bogor IPB University bekerjasama melakukan upaya pengembang biakan buatan badak Sumatera di Kalimantan Timur. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan kelestarian badak Sumatera yang hanya tersisa dua ekor di Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pengembang biakan badak Sumatera dilakukan dengan cara mengambil sel telur dari badak betina bernama pahu yang berada di Kalimantan Timur. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Ari Wibawanto mengatakan pengambilan sel telur itu berasal dari salah satu badak betina kemudian dibawa ke laboratorium IPB University di Bogor untuk diproses lebih lanjut. Ari berharap proses pembuatan embryo badak pahu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nantinya proses pembuatan embryo itu akan dititipkan ke rahim dari salah satu badak betina yang berada di Sumatera sebagai induk titip atau induk peganti. Pembuatan Timur Ari Wibawanto Ari Wibawanto menjelaskan upaya pengambilan sel telur badak pahu dilakukan untuk mempertahankan kelestarian badak Sumatera yang berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas perpustakaan dan kearsipan memusnahkan 635 arsip. Arsip yang dimusnahkan itu merupakan arsip tahun 1976 hingga 2013 dari ex-bagian keuangan dan sekretaris daerah. Sebanyak 635 arsip lawas dimusnahkan Pemkap melalui dinas perpustakaan dan kearsipan Berau. Arsip ini dimusnahkan setelah memenuhi unsur penilaian dari tim pusat yang memiliki sertifikasi kearsipan. Arsip yang dimusnahkan merupakan arsip dari ex-keuangan sekretaris daerah pada tahun 1976 hingga 2013. Arsip yang memiliki nilai sejarah akan dipertahankan. Namun, dinas perpustakaan dan kearsipan Berau masih mengaku kesulitan lantaran banyaknya arsip dari beberapa instansi yang belum seluruhnya terkumpul. Bupati Berau Seri Junior Simas mengatakan, arsip ini memang perlu dimusnahkan mengingat banyaknya tumpukan arsip yang tidak memiliki nilai sejarah. Saat ini, dinas perpustakaan dan kearsipan masih melakukan pendataan kembali sejumlah arsip di beberapa instansi, mengingat masih banyaknya arsip yang belum terdata. Selain menjunjung bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan bangsa, masyarakat juga tidak boleh melupakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Apalagi di tengah gempuran modernitas dan globalisasi saat ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama menjaga eksistensi bahasa daerah atau bahasa ibu. Indonesia merupakan negara multilingual dengan ratusan bahasa daerah. Bahkan berdasarkan data etnolog, Indonesia menjadi negara dengan bahasa paling banyak kedua di dunia pada tahun 2022. Tepatnya sekitar 700 lebih bahasa yang digunakan di tanah air hingga kini. Untuk itu, selain penggunaan bahasa Indonesia yang baku, Indonesia juga memiliki ratusan bahasa daerah atau bahasa ibu yang perlu dijaga eksistensinya. Apalagi di tengah gempuran modernitas, globalisasi, di mana kemajuan teknologi berkembang pesat. Jangan sampai membuat masyarakat asing terhadap bahasa sendiri. Salah seorang akademisi FKP Universitas Mula Warman, Syaiful Arifin, mengatakan selain faktor modernitas, terdapat pula faktor lain yang membuat pergeseran bahasa daerah di kalangan generasi muda saat ini. Tentu juga kita dalam waktu tertentu kita mengenalkan bahasa Indonesia. Dalam keseharian-keseharian tentu tidak rupa juga kita pakai bahasa daerah kita. Tetap itu menjadi sama-sama prioritas juga kita harus menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkan bahasa daerah. Jadi bersama-sama. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik, FKP Universitas Mula Warman, Zulkarnain, menyampaikan semua lintas generasi harus bersama-sama menjaga eksistensi bahasa daerah. Tentu saja, hal ini bertujuan agar bahasa daerah atau bahasa ibu di Kalimantan Timur tidak punah. Memang di dalam kehidupan sehari-hari, Alhamdulillah di Indonesia ini sebenarnya banyak kita menikah dalam lintas suku. Akhirnya kecenderungan di rumah pun banyak menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu, cuma yang disayangkan satu hal akhirnya bahasa ibu, bahasa daerah itu kecenderungan tidak dipakai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada baiknya sekarang memang di pendidikan formal kita sudah menggalakkan kegiatan muatan lokal. Yaitu penggunaan bahasa daerah, pembelajaran bahasa daerah. Melemahnya atau bahkan hilangnya bahasa ibu juga berimplikasi pada hilangnya nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah bahasa ibu yang merupakan identitas lokal harus dipertahankan. Elma Diki dari Samarinda melaporkan. Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur membawa dampak besar. Salah satunya dalam realisasi investasi. Adanya IKN membuat nilai investasi Kalti meningkat signifikan dibandingkan realisasi investasi sejak lima tahun terakhir. Nilai investasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan signifikan semenjak Ibu Kota Nusantara ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur. Tercatat per Januari hingga Desember 2022 capaian realisasi investasi di Kalimantan Timur Rp57,76 triliun. Angka ini melebihi target nasional yakni 54 persen. Bahkan menjadi sejarah capaian realisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Target realisasi investasi di tahun 2023 ini pun meningkat sebesar Rp64,5 triliun. Sementara jika dilihat dari awal tahun hingga September 2023, realisasi sudah mencapai Rp49,74 triliun. Sehingga realisasi investasi di Kaltim optimis akan tumbuh positif. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kaltim, Nur Adenani, mengatakan nilai investasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat drastis ini merupakan imbas kehadiran Ibu Kota Negara atau IKN, di mana para investor baru bermunculan selama proses pembangunan IKN. Untuk posisi tertinggi di Kalimantan Timur, daerah yang menduduki perikat pertama di Kota Balikpapan dalam penanaman investasi, kemudian berada posisi kedua Kutai Kartanegara dan yang ketiga di Kutai Barat. IKN ini sangat mempengaruhi di dalam berinvestasi di daerah Kalimantan Timur, khususnya para PMBN di dalam meningkatkan usaha-usahanya di sekitar kawasan IKN. Jadi untuk Kalimantan Timur sebagai penyangga, ini sangat menggairahkan bagi daerah itu sendiri di dalam meningkatkan investasi yang dapat menjadi potensi di dalam daerah. Sementara itu menurut salah seorang pengamat ekonomi atau akademisi Universitas Mula Warman, menyampaikan bahwa dampak peningkatan investasi ini harus dirasakan oleh seluruh warga lokal Kalimantan Timur, misalnya pada sektor lapangan pekerjaan yang memperdayakan warga lokal, sehingga ekonomi warga dapat terbantu dan manfaat peningkatan investasi benar-benar dirasakan. Investasi itu tidak hanya fokus pada bidang migas dan penggalian, dalam hal ini tambang, batubara. Karena dua-dua bidang itu adalah bidang yang highly intensive capital. Artinya apa? Ya capital, bukan manusianya yang banyak. Dia teknologi dan sebagainya. Sehingga tidak banyak melibatkan manusia. Angkanya jadi bagus di PDRB Kalimantan, kontribusinya. Tapi penyerapan tanah kerjanya kecil. Di kita penyerapan tanah kerja itu masih banyak di sektor pertanian. Binas OPD daerah tidak hanya komunikasi, tapi juga koordinasi. Provinsi, mereka mungkin punya program, mungkin punya dana. Tapi kan dia tidak punya wilayah. Wilayah kan yang punya kabupaten-kota masing-masing. Nah, kalau tidak ada sinkronisasi terus-menerus, maka nanti jangan-jangan yang promosi provinsi, investernya datang, miliaran lahannya mana. Meski mengalami peningkatan dalam realisasi sejak pembangunan IKN, pemerintah tetap harus menyusun strategi agar investasi di Kalimantan Timur semakin pesat peningkatannya. Dan dampak investasi tersebut dapat pula dirasakan masyarakat secara merata. Elma Yuda dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara Festival Dahau dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Barat ke-24, kembali menyelenggarakan Lomba Balap Ketinting. Lomba Balap Ketinting yang berpusat di Sungai Mahakam ini ramai disaksikan oleh masyarakat. Hari ke-10 Festival Dahau dalam rangka hari jadi Kabupaten Kutai Barat ke-24. Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan. Balap Rahu Ketinting dengan beberapa kategori turut ramaikan Festival Dahau 2023. Balap Ketinting kelas joki perempuan diikuti oleh 30 peserta dan hari ini kelas 7,5 PK dengan jarak lintasan sejauh 2 km diperlombakkan dan diikuti oleh 38 peserta. Dan esok hari akan diperlombakkan kelas 500 CC Underbound. Selain itu juga telah dilaksanakan Lomba Jajanan Kuliner dan telah dilaksanakan Lomba Tarian Kreasi serta musik tradisional penarik yang peserta mayoritas dari pelajar seperti SMP dan juga SMA. Untuk meramaikan Hari Puncak Dahau 2023, Panitia melalui Dinas Pendidikan telah mempersiapkan 750 penarik kolosal yang akan ikut meramaikan acara Puncak Festival Dahau nantinya. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Sementara itu sebanyak 750 penarik kolosal meramaikan Festival Dahau 2023 dalam rangka hari jadi Kabupaten Kutai Barat ke-24 tahun. Berbagai persiapan telah dilaksanakan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Kau Tim di Kutai Barat, Mardan Swaisman. Silakan Mardans dengan laporan Anda. Baik, Aisy dan Pemirsa, hingga di hari ke-10 Festival Dahau tahun 2023 dalam rangka hari jadi Kabupaten Kutai Barat yang ke-24. Berbagai kegiatan telah disiapkan oleh Panitia. Di antaranya beberapa kegiatan itu yakni kegiatan tarik kolosal yang mana tarian ini telah dipersiapkan oleh Panitia dengan mengerahkan penari sebanyak 750 penari. Dan penari-penari ini nantinya akan membawakan tarian sebanyak 9 tarian. Yakni dari tari Aoheng, tari Kenyah, tari Bahau Kudok, tari Kanjet, tari Gantar, tari Behempas, tari Belian Bawo, dan belian Sentiu, tari Melayu, dan karena apal budaya. Dan juga dalam 750 penari ini juga ada tari-tarian dari etnis Nusantara yakni dari tari Pro Raja, tari Jawa, tari Nusa Tenggara Timur, dan tari Bartar. Memang berbagai kegiatan sudah dipersiapkan apalagi dalam festival Dahau kali ini akan mengangkat nuansa yang berbeda yakni Panitia telah mengangkat judul tarian yaitu Erai Pekat Jaga Latit Tanah Sendawar. Tarian ini menceritakan bahwa Tanah Puraing Riman sangatlah indah dan subur. Begitu pula dengan adat budayanya, hal ini tidaklah terlepas dari pemimpin-pemimpinnya dahulu yang juga menjunjung tinggi adat budaya yang dijaga hingga saat ini. Dan juga kegiatan ini bertujuan agar tarian ini menyuguhkan filosofi dari enam sub-entnis yang ada di Kabupaten Kutai Barat sekarang melalui simbol yang diangkat oleh para penari. Selain itu juga tari-tarian dari 750 penari ini berbagai kegiatan telah dipersiapkan dan hingga sampai saat ini berbagai kegiatan itu masih terus dipersiapkan seperti itu oleh Panitia karena hari puncak ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 November mendatang. Dan selain itu hingga malam nanti berbagai perlombaan masih akan terus dilakukan seperti lomba bermain musik dan juga lomba tarian-tarian tradisional. Demikian, Aisy. Ya baik Mardan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktifitas esok hari berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pernah tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan Anggota DPD Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pengusungan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan Penetapan pasangan capres-cawapres Penetapan nomor urut pasangan calon Masa kampanye pemilu Masa tenang Pengumutan suara Penghitungan suara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Suara rakyat, suara pemilu Penghitungan suara 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton